Kita masih bahas somasi dari Menko Maritim kepada Kontra, saya ke Bung Julius. Bung Julius, jadi tadi jawabannya adalah kenapa tidak dijawab soal pencemaran nama baik ya kalau dari sisinya Pak Junifer? Silahkan, Bung Julius. Ya, kata kunci yang disampaikan dalam somasi Pak Junifer itu adalah soal motif, maksud dan tujuan. Itu kami sampaikan. Yang kedua adalah penyatakan bahwa tidak berdasar. Nah, kalau pertanyaan soal dasar, maka ini pertanyaan soal validitas data yang jadi basis riset. Nah, kalaupun ada bantangan terhadap data yang digunakan oleh teman-teman kontras dan yang lain terhadap riset, ya tentu kita berdebat di ruang itu. Bukan berdebat di ruang somasi pencemaran nama baik, apalagi langsung disimpulkan sebagai sebuah bentuk tindak pidana. Ini namanya regresi terhadap aktivitas publik, masyarakat sipil yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Itu pemerintah sekali. Nah, makanya saya katakan, jika tidak sepakat dengan data atau menggunakan data lain sebagai pembanding, Ayo, kita buka ruang seluas-luasnya untuk mendiskusikan data itu. Oke, Pak Junifer, jadi mana duluan yang harus dijawab ini? Kalau dari sisi kontras kan bukan soal pencipanan nama baik yang harus dijawab, tapi soal datanya tadi. Data dari riset yang disampaikan oleh kontras. Silahkan, Pak Junifer. Oh, tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi ke Pak Junifer. Jadi kalau dari sisinya Bung Julius, apakah tidak perlu dijawab? Karena kalau yang dimintakan tadi kan motifnya, tapi kan juga ditanyakan soal ada dugaan tidak pidana tadi. Sudah dijawab. Soal masih sudah dijawab dengan tegas. Soal motif, maksud, dan tujuan sudah kami jawab. Soal dasar, dikatakan bahwa pernyataan tidak berdasar. Pernyataan itu didasarkan pada riset. Riset berbasis data. Saya akan tanyakan ini kepada Pak Junifer ya. Saya tanyakan kepada Pak Junifer, silahkan. Baik, mohon maaf kepada rekan saya Julius Diberani. Kita ini tidak memuji dokter S2. Kami ini meminta penjelasan dalam YouTube-nya rekan Haris Besar yang menyatakan. Ya, sekali lagi. Yang menyatakan bahwa klien kami ada bermain. Yang ada bermain tambang di Papua. Anda harus tahu, akibat pernyataan ini, bisa masyarakat Papua itu benci kepada klien kami. Padahal pernyataan ini tidak benar. Gitu lho. Ini tidak benar pernyataan ini. Ini yang kami minta tanggung jawaban. Jadi, kita ini harus melihat akibat yang tidak benar, itu mengakibatkan harga diri. Kemudian, akibat nama baik. Ya, kemudian ketidakbenaran ini juga meracuni masyarakat. Nah, oleh karenanya, ya oleh karenanya, kami hitam. Kalau menyampaikan sesuatu, harus sesuai dengan data dan fakta. Kali lagi ya, harus sesuai dengan data dan fakta. Oke. Nah, sebenarnya kalau pertanggung jawaban datanya gimana dari kontras Bung Junius? Karena akan ditanya lagi datanya benar atau tidak yang digunakan. Nah, ini kan yang saya katakan dari awal, Mbak Rizka. Kalau pertanyaan aja soal dasar, maka bicara soal validitas data. Istilah bermain, kemudian ada di situ, hadir. Itu hanya istilah kata-kata saja. Tetapi konteksualisasi dari penggunaan kata-kata itu merujuk pada hasil riset. Oke. Kebasis data. Jadi, artinya data yang menjelaskan konteks itu ada? Jika pun. Oh, jelas. Jelas ada. Jika pun ada challenge, ada pertanyaan terkait validitas data, metodologi dalam hal kajian, dan segala macam. Itu kami amat sangat terbuka untuk mendiskusikannya. Bahkan, jika pun misalnya data yang disampaikan oleh Rekan Juniper, bahwa Pak Luhut tidak terlibat berdasarkan data kami, data yang digunakan dalam riset, segala macam, segala macam. Oh, tentu akan kita revisi. Tentu akan ada perubahan terhadap masalah riset. Oke, Pak Juniper katanya ada datanya. Itu bukan sesuatu yang absolut dan tidak bisa diubah. Oke. Dia bukan kita suci. Dia bisa diubah. Oke, Pak Juniper. Makanya kami pertanyakan, dasarnya sebagai pembanding yang dipegang oleh Rekan Juniper, atas nama Pak Luhut, mari kita diskusikan secara publik. Oke, baik, Pak Juniper. Begini aja, Mas. Enggak susah-susah. Kita ambil secara praktis. Ya, tidak panjang ini urusan. Yang paling penting, kalau memang ada data faktanya, ya data faktanya, saya akan sampaikan kepada klien saya, kita harus terus bersendiri. Tetapi, saya berdiskusi dan melihat semua data, yang pernyataan menyatakan, yang klien saya bermain itu, itu adalah fitnah pencemaran. Satu. Yang kedua, saya harus impokan kepada Julius Ibrahim Rekankan. Sepanjang durasi, Anda memutip beberapa PT. Saya harus kasih tahu, PT yang terkutip di situ, tidak ada lagi. Coba Anda dicek, di depan pendukung dana itu sudah kubar. Nah, dengan demikian, data yang Anda katakan itu, secara riset, dan itu adalah menerbaikan fakta. Kenapa? Karena itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimaksud riset dalam akademis. Jadi, jangan kita potpuri akademis. Malu kita ingin sekolah di akademis, kemudian ada pihak lain, menyatakan, tapi melanggar ketentuan akademis riset. Saya sudah malu. Kalau saya lakukan riset, boleh. Nanti kita panggil guru riset, dimaksud riset apa. Tapi kalau membutuhkan opini, jangan, kasihan orang, kasihan pihak lain, kasihan peluasa yang sudah dicemarkan. Baik, ini tampaknya masih belum titik, belum ada titik temunya antara pihaknya Pak Luhut dengan kontras. Saya minta terakhir dari masing-masing. Dari Bung Julius dan juga Pak Junifer, langkah selanjutnya apa nih? Kalau ternyata jawaban somasi dianggap tidak mengakomodasi yang jadi keinginan masing-masing pihak. Silahkan, dari Pak Julius. Saya justru menunggu tidak lanjut dari Rekan Junifer yang mengatakan bahwa ada data pembanding perusahaan A, B, C, telah tutup sehingga tidak valid untuk menjadi rujukan riset teman-teman kontras dan yang lain. Nah, ini yang kami tunggu. Ruang diskusi, ruang publik untuk menyatakan bahwa ada data yang benar menurut Pak Luhut. Nah, ruang diskusi ini yang belum ada sekarang. Somasi bukan ruang untuk diskusi, Somasi menuntut peluang itu. Jadi, kami tegaskan bahwa riset bukan ditujukan untuk mencemarkan nama baik secara personal. Itu satu. Riset ditujukan untuk mendapatkan satu pengetahuan yang bersifat umum sebagai bentuk kontrol terhadap pengawasan, terhadap pemerintah dan pengawasan publik. Jadi, bukan terhadap personal. Nah, ini kami tunggu dari Rekan Junifer. Ayo, kita buka datanya. Kita klarifikasi, kita diskusikan secara terbuka kepada publik. Baik, ini ada ruang diskusi terkait hal ini. Kalau dari Pak Junifer, apakah terbuka kemungkinan ini? Ya, begini. Ini bukan masalah diskusi. Kami hanya kita bertanggung jawaban, masyarakat. Jangan di putar-putar. Oke, jadi langkahnya apa? Dia menyatakan bahwa Bang Luhul dan kami itu bermain. Ini subjektif dan negatif. Dan ini sudah terekspos. Ya, ini yang Anda harus bertanggung jawabkan. Kalau tidak bisa dipertanggung jawabkan, ini namanya melanggar hukum Poltoid. Poltoid itu perbuatan mulai hukumnya sudah terbukti. Nah, oleh karenanya pada kesempatan ini saya himbau kepada rekan-rekan, Polat, dan pihak lain apabila membuat satu statement. Ya, setelah lagi satu statement harus hati-hati dan harus akukan. Oke, jadi ditegaskan Pak Junifer, kalau misalnya ini tidak menjawab soal masinya dan tadi bukan soal diskusi, apakah artinya akan ada langkah hukum setelah ini? Ya, tentu dengan somasi kami meminta pertanggung jawaban kami konsisten bahwa apa yang disampaikan kontras ini perlu dijawab kembali. Kalau ada tanya tolong dijawab di dalam jawaban. Kalau tidak tentu kami akan tidak menutup kemungkinan menindaklanjutin. Oke, baik tidak tertutup kemungkinan untuk melanjutkan hal ini. Terima kasih atas waktunya Pak Junifer Gersa. Terima kasih. Terima kasih Pak Julius ingin hari Jangan-jangan berkata di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih Pak Julius. Terima kasih. Baik, terima kasih. Salam. Baik.